Langgar Dukur Kayu Berada di atas bangunan aula yang ada di bawahnya Pada bulan Ramadan seperti saat ini Aktivitas peribadatan di Langgar Dukur Kayu bertambah Yakni untuk kegiatan sholat terawih dan tadarus Al-Quran Yang unik dari Langgar Dukur Kayu ini Dinding-dinding kayu bangunan luar memiliki bentuk seperti sisik Yang konon menurut warga sekitar melambangkan kerapian sof dan sholat berjamaah Pada 28 Agustus 2019 lalu Langgar Dukur Kayu ditetapkan oleh pemerintah kota Surabaya Sebagai satu di antara cagar budaya di kota Palawan Selain sebagai tempat beribadah Langgar ini dulunya juga digunakan sebagai tempat berkupulnya para pejuang kemerdekaan Karena sampai sekarang kan harusnya sudah 127 tahun kan ya Jadi kelawasannya itu benar-benar ada benar-benar menyolok Seperti relief-relief dan beberapa barang temuan juga Sebagian dari bangunan itu seperti Grendel Engsel itu Grendel itu ada Grendel yang ada stempelnya kerusaha grafit Salah satu kota di Belanda Jadi pabriknya Grendel Engsel-Engsel itu di Belanda Selain bangunan yang masih berdiri kokoh Ada pun peninggalan di dalam Langgar Berupa kitab suci Al-Quran dengan tulisan tangan Yang berusia lebih dari 131 tahun Di sekitar area Langgar terdapat beberapa makam Satu di antaranya adalah makam Bah Pitono Yang konon merupakan guru ngaji dari Presiden pertama Indonesia Soekarno